I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love Mantan menir Mark Marquez, Emilio Alzamora, memberi sinyal peran pihak luar dalam akhir hubungannya dengan si semut dari Cervera. Kabar perpisahan Marquez dan Alzamora sempat mengejutkan jagad MotoGP pada pertengahan tahun lalu. Pasalnya, Alzamora merupakan sosok yang sudah menemani karir Marquez sejak pembalap asal Spanyol itu masih remaja. Alzamora pun dianggap berjasa dalam kesuksesan Marquez memenangi 8 gelar juara dunia dengan 6 gelar terjadi di kelas premier. Tak hanya dengan Mark Marquez, mantan kampiun GP 125 ini juga berhenti mengawasi karir Alex Marquez, adik Mark. Marquez mengatakan bahwa perpisahan ini karena dia sudah tidak menemukan kecocokan lagi dengan Alzamora. Pembalap yang identik dengan nomor 93 itu mengaku membutuhkan perubahan suasana setelah sekian lama bersama Alzamora. Ketika ada hasil buruk dan masalah, kita membutuhkan perubahan suasana, ucap Marquez dalam video dokumenter Mark Marquez seperti dikutip dari Crash. Disitulah menir baru, Jaime Martinez masuk. Marquez menjelaskan bahwa hubungannya dengan Alzamora menjadi renggang dalam beberapa tahun terakhir. Pada titik tertentu, setelah bertahun-tahun, hubungan kami dengan Alzamora seperti sebuah pernikahan, ucap Marquez. Pemilik rekor pol terbanyak di kelas premier ini menampik bahwa keputusannya pisah dari Alzamora diambil dalam waktu singkat. Sebelumnya, menir pembalap kawakan, Carlo Pernat, melempar rumor bahwa pemecatan Alzamora merupakan permintaan dari Honda. Itu tidak terjadi dalam semalam. Selama beberapa tahun kami bisa merasakan ada sesuatu yang hilang, ucap Marquez. Ketika cinta itu hilang, kita mulai memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa. Tutup Marquez. Perdebatan ini berubah menjadi kecurigaan yang mengarah pada kesalahpahaman. Semua itu menumpuk sampai kita bertanya pada diri sendiri, apa yang saya inginkan untuk karir olahraga saya, Marquez menegaskan. Gegekan MotoGP 2023, baru-baru ini Emilio Alzamora mengungkapkan bahwa perceraiannya dengan Mark Marquez disebabkan oleh pihak ketiga. Seperti yang diketahui, pada musim panas lalu Marquez menyampaikan bahwa kerjasamanya dengan Emilio Alzamora telah berakhir. Hubungan mereka harus kanda setelah 18 tahun bekerjasama. Perlu diketahui, saat Mark Marquez berusia 12 tahun, Emilio Alzamora sudah menemuinya dan kemudian menjadi manajernya selama enam musim di kelas MotoGP. Emilio Alzamora membeberkan bahwa ada pihak ketiga yang menyebabkan terpisahnya dengan Marquez bersaudara. Dia juga tidak melupakan beberapa kenangan yang telah dilaluinya selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, Alzamora menjelaskan keberhasilan Mark Marquez di MotoGP murni karena bakatnya. Terkait hal itu, Mark Marquez menyampaikan bahwa ada masalah buruk yang membuat hubungannya dengan Emilio Alzamora retak. Untuk mengatasinya, Marquez bersaudara memutuskan memecat Alzamora dan mendatangkan menir baru, Jaime Martinez. Sebelum pemecatan tersebut, Marquez menuturkan sudah merasakan suasana yang berbeda dengan Emilio Alzamora, yang mengarah pada permasalahan. Selain hal itu, rider Repsol Mark Marquez mengaku merindukan panasnya persaingan di papan atas dan barisan depan balapan di ajang MotoGP 2023. Mengaku memiliki mentalitas sebagai pemenang, Mark Marquez menantang dirinya sendiri untuk bisa finish di top 5 pembalap tercepat di balapan tes pramusim MotoGP 2023 terakhir. Yakni di tes Portimao 2023. Ada pun balapan pamungkas untuk tes pramusim MotoGP 2023 di sirkuit Portimao Portugal itu akan digelar mulai Sabtu 11 Maret 2023 akhir pekan depan. Jika Anda memiliki mentalitas seorang pemenang maka Anda selalu menerapkan tekanan otomatis. Itu selalu membantu menghasilkan lebih banyak, terutama di saat-saat penting, ujar Mark Marquez. Mark Marquez tak bisa menyembunyikan kerinduannya untuk bisa kembali kompetitif di barisan depan. Hal-hal semacam itu, menjadi sesuatu yang terus bergentayangan di kepalanya. Direktur olahraga Ducati Corsair, Paolo Ciabati, merasa bahwa timnya tidak perlu merekrut Mark Marquez untuk melanggengkan dominasi di kelas utama MotoGP. MotoGP 2023 akan menjadi musim ketiga bagi Marquez setelah dia memperpanjang kontraknya bersama Honda yang akan berakhir pada 2024 mendatang. Dalam periode ini, Baby Alien mengalami situasi yang pelik di mana dia kesulitan untuk bersaing di baris depan dan memperebutkan gelar juara dunia. Hal tersebut tidak bisa lepas dari efek cedera usai kecelakaan fatal yang dialami Mark Marquez pada seri pembuka MotoGP 2020 di sirkuit Jerez, Spanyol. Efek cedera itu masih terasa hingga musim lalu, peraih delapan gelar juara dunia tersebut harus absen selama empat bulan dari lintasan. Harapan Marquez untuk kembali ke level terbaiknya kian terjal mengingat kinerja motor Honda RC213V yang masih jauh dari harapan. Dengan hasrat menjadi juara dunia yang masih ada, spekulasi liar mengenai kepindahan Marquez ke tim rival pun muncul. Ducati menjadi tim yang disebut-sebut dalam rumor ini lantaran mereka memiliki motor yang paling kompetitif di grid MotoGP saat ini. Angin kian berhembus kencang setelah adik Mark Marquez, Alex Marquez akan membela bendera Gresini Racing yang notabene tim pelanggan Ducati. Terkait hal tersebut, Paulo Ciabatti selaku salah satu petinggi di Ducati Corse tak segan untuk angkat bicara. Pria asal Italia itu merasa bahwa timnya tidak perlu memboyong pembalap yang kini sudah berusia 30 tahun tersebut. Ciabatti beralasan saat ini pasukan Borgo Panigale sudah memiliki alian sendiri dalam diri Francesco Bagnaglia. Ya, pembalap jebolan Akademi Valentino Rossi itu memang tampil mengesankan pada musim lalu dengan menjadi juara dunia. Dia menghapus dahaga gelar juara yang dirasakan Ducati sejak terakhir kali merengkuhnya bersama Casey Stoner pada musim 2007 silam. Bukan berarti Ducati tidak membutuhkan makhluk luar angkasa, seperti Marquez, itu karena Ducati sudah memilikinya sendiri, kata Ciabatti, dilansir dari Motorsport. Pembalap Arubaid Racing Ducati, Alvaro Bautista keluar sebagai pemenang race 1 WSBK Mandalika 2023 yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Sabtu, 4 Maret 2023, siang. Tak lama setelah start, Michael Ruben Rinaldi langsung terjatuh pada tikungan pertama setelah terlibat insiden dengan Axel Bassani. Pembalap patah Yamaha, Toprak bisa memimpin balapan di sirkuit Mandalika berlangsung 4 lap awal. Ia dibuntuti oleh Alvaro Bautista dan Bassani. Namun situasi berubah di lap ke-7. Bautista berhasil melewati Toprak yang kemudian harus rela turun ke posisi kedua. Posisi pertama itu mampu terus dijaga oleh Bautista. Pembalap asal Spanyol itu bahkan perlahan mampu menjauh dari kejaran Toprak dengan 13 lap tersisa. Bassani yang awalnya terlihat nyaman di posisi ketiga juga tergusur posisinya. Ia dilewati oleh rekan setim Toprak, Andrea Locatelli pada lap ke-11. Bassani bahkan harus turun ke posisi ke-5 saat balapan tersisa 10 lap lagi. Kali ini Bassani dilewati oleh Alex Los. Bautista semakin jauh meninggalkan Toprak saat balapan tersisa 8 lap. Pembalap berusia 38 itu unggul sampai lebih dari 2 detik atas Toprak.